Inilah Headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama. Pemirsa Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Hamberat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Barat yang digelar di Pegadilan Negeri Makassar, kelas 1A, jadi perhatian amnesti internasional dan sejumlah aktivis. Sidang tersebut menghadirkan terdakwa Purna Wirawan TNI Akata Darat berinisial IS yang kini berusia 64 tahun. Sidang itu sendiri dipimpin oleh lima majelis hakim yang diketuai oleh Sutisna Sawati. Sedangkan empat hakim anggota lainnya yakni Abdul Rahman Karim, Siti Nurlayla, Riber Pasaribu, dan Sofi Rahmadewi. Sidang Perdana Pelanggaran Hamberat Paniai tersebut jadi perhatian amnesti internasional dan sejumlah aktivis tanah air. Mereka berharap Sidang Dugaan Pelanggaran Berat Ham Paniai di Provinsi Papua Barat itu bukan hanya sekedar sandiwara. Sidang juga diharapkan dapat memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Rencananya Sidang Lanjutan Dugaan Pelanggaran Ham Berat Paniai akan kembali digelar pada Rabu pekan depan, di mana agenda Sidang yakni mendengarkan keterangan saksi yang akan diajukan JPE. Mudah-mudahan persidangan ini bukanlah show trial, bukanlah sebuah pengadilan sandiwara gitu ya, sehingga tidak sia-sia pengadilan negeri Makassar menggelar persidangan ini, tidak sia-sia para hakim itu turun untuk benar-benar memberikan keadilan kepada para keluarga korban di Paniai. Terima kasih.